Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Beli makan teman-teman lapar dari tadi belum makan Terima kasih Nah teman-teman Sekarang udah sampai di penginapan Terus ini lagi check-in Mau bayar Lagi ngurus administrasi Mau bayar dulu Administrasi Administrasi bener Pembayaran gitulah ya Harus ini di teman-ta untuk explain Bagaimanaщik sering ini? Yang ini di teman di teman sempurna Yang ini di teman sempurna Yang ini di teman-teman Oh harusnya di teman-teman Ukarasi yang ini di teman-teman Gatuh-gatuh-gatuh Ini ada di teman-teman Jangan p 144 ane Ini adalah good oke oke Halo teman-teman balik bersama aku Tina Estelle nah di video kali ini mumpung lagi libur terus kebetulan ada spesial untuk saya dan suami saya jadi mau ngendernya di tempat penginapan Asia sekarang mari kita lihat dalamnya kayak apa ayo ikuti masuk aja sayang jadi gak ada cut-cutan ini ini kartunya ditempelin oh gitu lampunya tersidup teman-teman maklum ya gak ke hotel kalau liburkan paling kema suami oke teman-teman terus disini tuh ada meja makan eh meja nyantai ya bukan meja makan ya mohon maaf disini ada meja makan terus kemudian sini terus ada sendalnya dua sendal sape knack-knack ini ada sendalnya dua ini hape suami saya bukan hape hotel bukan dikasih gratisan ya terus ini tadi ada barang-barang kita kita taruh di bawah sini tadi udah masuk ke dalam terus kamarnya bisa dilihat kayak gitu teman-teman coba empuk kayaknya kamarnya seperti ini ada dua bantal terus kemudian ada lampu-lampu ini oh dikasih tisu-tisu juga eh tisu-tisunya permanen gak bisa dicopot bos oh jembali-jembali emangnya tuh sebuah suapot kemudian terus disini ada corden bisa dibuka ada cordennya ini bisa dibuka ya saya? bisa bisa tapi disini di luar gak ada pemandangan apa-apa teman-teman cuman kayak atap-atap rumah gak ada pemandangannya jadi tak tutup aja gak ada manjuatnya cuman jenteng-jenteng rumah aja di luar sih gak ada apa-apanya tutup lagi ya ini kesan-kesannya ini ada corden kayak serang nyamuk guys terus ini sayang terus di bagian sini ada head rail ini tempatnya ini ada head rail ini kayak meja-meja apa meja rias make up gitu ya yang gak boleh tiba-tiba pulang ya iya ben buka banget di dalam jenis sayang terus ada kursinya terus disini oh ada lacinya ini sayang deket sayang ini ada buku-bukunya teman-teman buku apa? biar gak galuh-galuh membaca-baca iya baca buku terus ada kak tembat ini siapa yang kupinya? budek-budek kamu lalu tak lolokin sayang apa ini? oi berarti kayak kondong kurangnya jaring iya terus kita coba lihat disini oh ininya kosong teman-teman ada pintaku lagi sayang itu ngadepnya kemana? gak fokus ke saya kan kamu liatnya ke layar ya sayang jangan liat ke aku kamu nanti terpesona melihat aku terus ada lampu-lampunya juga ini hidupnya oh bisa dihidupin teman-teman akunya bisa hidup tapi disini ada TV ini TV-nya remote-nya gimana ya? ngomong-ngomong ada remote-nya ada remote-nya itu di Mi Channel oh meja remote-nya tuh sini meja remote-nya ternyata disini kok meja remote-nya? remote TV-nya ternyata disini coba dihidupin oh bisa ayo geser mati dengan kopi mati-mati nah gak usah nampet TV teman-teman takut kena kopi rack terus kemudian disini tuh ada kulkas tanda dulu dia ada kulkasnya disini bisa buat naruh-naruh makanan tapi kayaknya tadi nggak adem banget deh nggak terlalu adem, oh karena baru dicolokkan mungkin ya terus disini ada kopi cangkir kopi, cangkirnya dua teman-teman terus disini ada pancuran air kemudian ini ada dapet gratisan dua botol minuman air putih biasa terus ini apa oh ada teh-tehnya ditaruh disini teman-teman, ada teh-tehnya kayak gitu, kemudian kita lihat lemarnya wih keren ya, lemarnya dibuka terus lampunya nyala, ternyata ini ada berangkas juga ada duit itu ya iya berangkas duit ada berangkas duitnya juga teman-teman terus ada gantungan baju ada gantungan bajunya eh lemarnya keren ya, ntar kalau bikin rumah bikin kayak gini sayang, kamar kita ya jadi kayak betal gitu ya biar betal di kamar, oh iya keren banget ya jadi pintu masuk, lemari oh iya keren terus ruang TV, oh bisa buat contoh nanti kalau kita bikin rumah ya, amin amin terus ini masuk ke kamar mandi masuk area kita review kamar mandinya wih ini kamar mandi disediakan apa ya oh sampo sampo nya ada ber berbanyak-banyak macam jadi gimana ya ada harga darun pagi itu ternyata ya harganya lumayan tapi fasilitasnya juga keren pertama kali nginep di hotel kayak gini jadi aku norak ya teman-teman tak review buat momen gitu ada sikat gigi ada apa nih oh ada gelas juga biasanya orang lewar kalau gue sebuah gigi tuh kumurnya pakai gelas kayak gini ini ada gelasnya terus apa ini gak tau ini stop, swap, swap tuh pak swap puter swap itu apa sih sabun ya swap eh kita sama-sama enggak buka saya gini teman-teman terus disini ada wastafelnya ini bersawernya lucu ya bersih airnya bisa hidup terus disini coba dibuka weh ini buat mandi teman-teman ada shower-shawernya kayak gitu jadi teman-teman gini ada shower-shawernya terus dibatasinya sama sama kaca kayak gini jadi biar lantainnya ini gak basah kayak gitu ya terus disini ada kalau kita duduk ini agak tisunya teman-teman kebiasaan orang sini tuh kalau buang air kecil air besar pakenya cuma tisu tapi kalau kita orang Indonesia biar lagi pakai air terus disini nah kemudiannya disini ada handuk ini disediakan dua handuk ini tuh handuk buat magi ya atau handuk buat kaki karena pernah lihat di tiktok haduk buat mandi saya buat alat kaki gini ternyata tapi ini kayaknya buat mandi ya buat mandi di atas pak iya terus disini kemudian terus disini teman-teman ini ada apa ini buat kaki gini ternyata tempat mandi buat kaki gini ternyata teman-teman ini kalau bawa anak kesini enak ya anaknya suruh berundung disini anaknya kita di Indonesia semoga kita cepat ketemu ya sayang sabar ya mama papa lagi berjuang untuk masa depan walaupun sebenarnya aku juga tau sih uang tuh bukan segalanya tapi sebenarnya yang butuh uang sayang jadi sabar dulu untuk sebentar ya sayangku anakku tercinta wah ini kamar mandinya gede banget teman-teman terus ini apa ada TV ya tau ini gak TV ya gak mungkin TV loh mana mending aku itu gue mending sama-sama di sekitar yaudah sekarang aku mau keluar lagi teman-teman ketemu lagi udah keluar dari kamar mandinya ih ini keren banget dong bisa buat contoh kalau bikin rumah ini kayak gini jadi pintu masuk kamar mandi gitu kamarnya disini kamarnya disini kayak gini terus gitu kayak gini kayak gini teman-teman soal harga ini kan ini enaknya berpiri apa duduk ya sayang duduk ya duduk ya biar sopan gue malet nah teman-teman udah posisi duduk aja biar enak ya sayang terus gini ini tuh check-innya dari jam 3 sore keluarnya jam 12 siang kemudian di hotel ini ada gratis sarapan pagi sarapannya itu dari jam 7 sampai jam 10 ada sarapan pagi dan tadi kita juga dihimbau misal kita mau sarapan pagi kita diwajibkan harus pakai masker jadi saat keluar dari kamar kita harus pakai apa sayang masker yeay pintar harus pakai masker itu adik apalagi itu pun biarin aja kita bikin video dulu maafin aku ya adik krista XL terus kemudian untuk biaya pembayaran sendiri berapa sayang biaya pembayaran sendiri 2050 inti ya 40 2049 inti ya kurang lebihnya 2050 inti kayak gitu kan nah jadi ini harganya murah tapi bukan murahan karena apa ini baukan dulu makanya agak murah gitu loh agak murah gitu kalau misal kita langsung masuk ke hotel biasanya itu dikenakan tarif mahal jadi mbak TKB TKI yang mau ke hotel baukan dulu ya jangan asal masuk ya nanti biarinnya mahal ya mbak ya ya mas ya mas ya mas enggak ya ini hotelnya namanya Xin Yuan Hotel Xin Yuan Hotel di daerah Kaohsiung jadi misal kalian tournya di Kaohsiung ya C in Kaohsiung atau stasiun Kaohsiung karena tinggal lurus aja terus belok kiri disana ada banyak banget toko Indonesia terus kalian ada tulisan Xin Yuan Hotel nah itu hotelnya disini kayak gitu hotelnya sudah banyak di sini teman-teman eh aku lupa aku pakai rok harus itu yang minim ya gak boleh pencinaan lupa teman-teman mohon maaf ya disana pencinaan kok pak ya Alhamdulillah intinya kalau ke hotel kalau bisa tuh sama yang udah halal ya sama suami sah gitu ya mbak ya yang masih ya lebih Abdul gitu jadi ya lebih nyaman lebih nyaman Taiwan itu kan shadow tapi namanya orang lebih bida-bida tapi anak-anak lebih baiknya yang udah halal aja masuk ke hotel gitu ya Alhamdulillah sekali bisa umpuk-umpuan disini dari uang gratisan ini dari uang gratisan teman-teman karena tadi kan menang lomba gitu ya terus nanti juga aku mau unboxing apa sih yang apa apa namanya yang dikasihkan yang dikasih dari penombaan itu terus penombaan itu tujuannya apa kayak gitu nanti kita unspoking ya sekarang kita mau makan dulu jangan lupa ikutin terus ya gak puasa maaf ya gak puasa mohon maaf ya teman-teman mohon maaf gak puasa yang lagi menjalankan ibadah puasa semoga dilancarkan ibadahnya ya intinya kayak gitu ya mohon maaf sekali lagi kita gak puasa terima kasih yang sering mengingatkan dan bertanya puasa enggak ya hari ini gak puasa hari ini doakan kedepannya nanti kita bisa puasa gitu ya yaudah sekarang cukup sekian video kita terima kasih banyak sampai jumpa di video berikutnya bye bye bye